Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada handphone Xiaomi dengan seri Mi 8 Special Edition atau Mi 8 SE jadi handphone ini kasusnya adalah bootloop di logo Mi saja dan kebetulan handphone ini sudah ter-UBL jadi handphonenya sudah unlock bootloader dengan tanda gembok terbuka di bagian atas layarnya jadi untuk mengatasi kasus bootloopnya cukup mudah kita akan lakukan flashing full firmware saja dengan kabel data siapkan dulu kabel datanya langsung saja kabel data kita colokkan ke komputer dan sekarang kita akan siapkan dulu filenya kita bergabung dengan tampilan Windows kita untuk filenya di sini cukup kita siapkan dua file saja yang pertama ada ROM untuk Vigbootloop Mi 8 SE langsung saja kita ekstrak file ini klik kanan dan ekstrak di sini sampai menjadi sebuah folder sekarang kita tunggu dulu sampai proses ekstraksing filenya selesai kemudian nanti akan muncul sebuah folder dengan nama yang sama jadi ini dia ada folder Vigbootloop Mi 8 SE ini adalah firmware yang nanti akan kita flashingkan menggunakan Mi Flash Tool jadi sekarang kita install dulu Mi Flash Tool-nya kita double klik untuk file Mi Flash Setup Ink-nya kemudian di dalamnya ada file dengan nama Mi Flash Setup Ink MSI bisa kita double klik file ini untuk menjalankan installernya kita tunggu dulu kemudian lanjut kita install saja tinggal kita klik next kemudian kita pilih everyone kemudian kita klik next kemudian next lagi installing Xiaomi Flash kita tunggu sampai dengan selesai kalau sudah selesai installation complete bisa kita klik finish dan untuk menjalankan Mi Flash Tool ini di desktop akan muncul shortcut dengan nama XiaomiFlash.exe kita bisa double klik shortcut ini sampai Mi Flash Tool-nya berjalan oke kita refresh dulu kemudian kita double klik shortcut-nya dan ini dia kita menggunakan Mi Flash 2017.4.25.0 langkah selanjutnya adalah menginputkan firmware Vigbootloop Mi 8 SE yang sudah kita ekstrak tadi ke Mi Flash Tool-nya untuk cara inputnya cukup mudah di Mi Flash Tool ada menu select pada kolom firmware-nya tinggal kita pilih menu select ini kemudian kita arahkan di mana tadi kita mengekstrak firmware-nya kebetulan tadi aku ekstrak di desktop kemudian di folder bahan dan kita pilih folder dengan nama Vigbootloop Mi 8 SE kemudian kita klik OK saja sampai ter-input pada kolom firmware-nya perhatikan untuk formatnya seperti ini ya Vigbootloop Mi 8 SE menjadi folder yang paling belakang untuk opsi di bagian bawah Mi Flash-nya kita pilih yang Clean All jadi wajib kita pilih yang Clean All selanjutnya kita posisikan Mi 8 SE-nya untuk siap kita flashing dengan posisi mode Vigboot jadi kita akan langsung masuk saja ke mode Vigboot pada handphone ini dengan menekan tombol volume bawah dan tombol power sampai handphone ini mati kemudian muncul atau menyala lagi dengan tampilan Vigboot Mode sekarang tinggal kita hubungkan saja handphone ke komputer menggunakan kabel data kemudian kita klik menu refresh pada Mi Flash Tool-nya sampai muncul serial Vigboot pada kolom device-nya atau sampai handphone ini terbaca oleh Mi Flash Tool-nya perhatikan handphone sudah terbaca lanjut kita flashing dengan cara kita pilih menu flash dan kita tunggu sampai proses flashing-nya selesai jadi proses flashing seperti ini hanya bisa dilakukan pada handphone Xiaomi Mi 8 SE dengan kondisi bootloader sudah terbuka atau sudah ter-unlock bootloadernya sudah UBL kalau istilah yang biasa kita katakan jika belum UBL maka kita harus masuk ke ideal mode dengan metode test point teman-teman bisa membongkar dulu casing belakangnya kemudian cari titik test point-nya hubungkan titik test point menggunakan pinset sambil menghubungkan titik test point kita tekan tombol power sampai handphone ini masuk ke ideal mode lalu kita hubungkan handphone ke komputer jalankan device manager pastikan handphone terbaca sebagai Qualcomm HSUSB Key Deloader 9008 baru kita jalankan Mi Flash Tool dan kita lakukan flashing untuk handphone Xiaomi Mi 8 SE yang belum ter-UBL kebetulan untuk handphone yang aku kerjakan ini sudah UBL jadi proses flashing-nya cukup mudah tinggal masuk ke flash boot mode saja maka proses flashing sudah berhasil kita lakukan atau sudah bisa kita lakukan namun metode flashing seperti ini tentu saja akan menghapus seluruh data yang ada pada internal memori handphone ini tanpa terkecuali baik itu foto, video, aplikasi, catatan, ataupun kontak setelah beberapa saat proses flashing-nya sudah selesai kolom progress sudah full kemudian statusnya sudah flash done dan result-nya juga sudah sukses proses flashing sudah selesai handphone akan restart otomatis kemudian melakukan proses loading yang lumayan lama jadi kita tunggu saja sampai proses loading-nya selesai sebaiknya memang saat proses loading seperti ini jangan kita lepaskan dulu kabel datanya dengan maksud agar saat proses loading seperti ini handphone tetap terjaga daya baterainya kita hubungkan handphone menggunakan kabel data ke komputer berarti handphone dalam posisi charging mode jadi daya baterai tetap terjaga jadi daya baterai tetap terjaga kemudian saat proses loading handphone tidak kehabisan baterai takutnya jika handphone kehabisan baterai nanti handphone bisa bootloop lagi dan kita akan mengulangi lagi proses flashing-nya setelah proses loading-nya selesai handphone langsung masuk ke tampilan selama datang ternyata untuk ROM yang kita gunakan tadi adalah MIUI 10 dan kebetulan untuk ROM-nya juga versi Cina karena memang untuk MI 8 SE ini belum ada firmware ataupun ROM yang versi global memang handphone ini masuk ke Indonesia dengan garansi distributor jadi tidak ada versi ROM globalnya untuk Playstore bagaimana teman-teman bisa menginstall Google Playstore secara terpisah menggunakan Google Installer ataupun dalam kondisi handphone sudah terunlock bootloader seperti ini teman-teman bisa menginstall custom recovery kemudian menginstall custom ROM yang sudah terdapat banyak pilihan bahasa oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota